Terima kasih. Biar kami semakin dekat sama roh kudus, buah-buah roh semakin nyata. Kami minta supaya Tuhan membawa kami ke dalam lingkaran Tuhan, rantai berkat yang tak terputus untuk mengenal Kristus. Sampaikan firmanmu Tuhan, beri kami hati Maria, dalam nama Yesus. Amen. Puji Tuhan. Siapkan Alkitab dan catatan, kita segera akan belajar firman ya. Dan tadi di awal-awal mulai acara saat terdua hari ini, saya banyak bacakan kesaksian dari tim yang telah menyeleksinya. Kesaksian-kesaksian yang ada banyak sekali orang diselamatkan, yang mau bunuh diri dan sebagainya. Hanya karena notifikasi channel ini. Jadi jangan pernah remehkan sebuah program rohani. Justru karena Anda hauslah, maka Anda ada di sini. Hari ini sekarang kita live. Dan yang nggak live juga nanti menonton ini juga sama Anda haus lapar. Kalau Anda tidak bisa ikut tepat waktunya, dalam Tuhan tidak ada perbedaan saat. Saat terdua adalah bagi hati yang haus dan lapar. Jadi, welcome to the presence of God. Anda belum subscribe, lekas subscribe. Supaya roh kudus terus bisa membimbing Anda melalui pelayanan kami. Tapi sekarang, kita bicara, kita akan belajar tentang buah-buah roh ya. Galatia 5 ayat 22, satu ayat aja judulnya. Sembilan buah roh. Komplikasi-kasih. Ya, judulnya itu betul. Nggak salah. Nggak salah lihat. Ada kata komplikasi di dalamnya. Kasih itu bisa komplikasi in a beautiful way. Bisa komplikasi. Kalau penyakit komplikasi, nah itu celaka. Tapi kalau kasih yang komplikasi, betapa indahnya. Sembilan buah roh ini sebenarnya, para alitiolog menyebutnya satu buah roh kasih. Satu buah, yaitu kasih. Tapi sembilan flavor atau sembilan rasanya. Saya sebut aja sembilan buah roh kudus. Supaya kita ingat angkanya. Kita baca bersama-sama ya, sambil telinga Anda sendiri bisa mendengarkan ayat ini. Kita baca satu ayat saja bersama-sama dengan keras. Dengan teratur. Oh, dua ayat. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Sembilan buah roh. Satu, dua, tiga. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ulang sekali lagi. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Sembilan buah roh komplikasi-kasih. Begini, seperti yang saya katakan tadi, ini juga bisa jadi satu buah kasih, sembilan rasa. Kasih yang terbesar. Bahkan di beberan nomor pertama. Tetapi buah roh. Jadi roh kudus yang mengerjakan. Ini bukan buah manusia. Ini bukan juga buah-buah tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman, pepohonan. Ini buah supranatural, tapi alami waktu kita alami. Paham ini ya? Sangat alamiah waktu kita mengalaminya. Yang pasti, di mana ada buah roh ini, pasti ada orang di sekeliling kita yang diberkati. Hidup kita pun akan merasakan Yesus Kristus, tapi nyata. Kita hidup di dekat Tuhan. Makanya buah ini keluar semua. Tetapi buah roh kudus, dengan R huruf besar, ialah kasih. Suka cita, damai sejahtera. Berhenti di sana. Sebelum kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan sebagainya, sadarkah Anda tiga buah roh yang pertama dari sembilan, itu pasif semua. Dan itu perasaan. Siapa bilang feeling is not important. Itu bukan tindakan perbuatan. Belum lagi sampai ke level taat. Tiga buah pertama itu, hanya cukup meresapi atau menyerap. Tidak berbuat sesuatu atau berbuat apa-apa dulu. Karena kasih itu adalah suatu sifat. Kasih itu sebuah kondisi hati. Suka cita, orang dunia bilang happy. Damai sejahtera. Semua ini gak ada satupun yang perbuatan. Karena itu saya yakin saat edu seperti ini, ada lecikal bakal semua perubahan. Jangan pernah remehkan saat edu ketika kita gak berbuat sesuatu. Kayaknya buang-buang waktu. Tau gitu, mendingan cari duit, mendingan kerja, mendingan melakukan sesuatu yang berguna. Dari sembilan guna, tiga guna pertama, itu tidak berbuat apa-apa. Itu berguna sekali loh. Perubahan hidup dalam hadirat Allah. Meskipun hidup belum berubah seketika, tapi kalau hati kita diubah, dalam hadiratnya, itulah permulaan mujizat. Kalau saya perhatikan sembilan buah ini, tiga adalah kondisi hati. Suatu kondisi iman. Sebuah keadaan jiwa. Jadi yang disebut buah roh itu tepat. Karena buah itu kan gak berbuat sesuatu. Pernahkah Anda lihat buah durian begitu besar karena dia pergi fitness? Atau dia buah nangkah? Bisa gede. Atau buah apel bisa bundar bulat begitu? Atau jeruk? Bisa kuning begitu? Karena dia lakukan sesuatu? Gak ada. Dia hanya menyerap dari pohonnya. Yesus pokok dan kita lacarangnya. Apalagi buahnya. Dia hanya menyerap gisi aja. Dia gak berbuat apa-apa. Karena itu Maria itu sangat-sangat disayang, Tuhan. Dan ketika Marta datang kepada Yesus dan berkata, Tolong Tuhan, tolong saudaraku. Yesus, kasian sama dia. Tapi gak sampai, gak sampai Tuhan Yesus itu menangis. Karena ketika Maria datang, kalimatnya sama sama Marta. Tuhan langsung menangis dan berkata, Mana adikmu? Mana Lazarus? Lalu berkata, Lazarus keluarlah. Dari kuburan. Tuhan, jangan pernah remehkan ketika kita sisihkan waktu untuk saat itu. Contohnya kita sacrifice atau korbankan satu jam misalnya. Kita hanya duduk diam di bawah kaki, Tuhan. Disitulah hati kita meresapi kasih. Disitulah hati kita menyerap sukacita. Dan ditambah damai sejahtera. Dari sembilan buah, Tiga itu dari pihak Tuhan. Enam kemudian dari sisi kita. Kita harus sabar. Nah disitu ada sisi mengalah. Kemurahan itu kan berarti murah hati suka memberi. Kebaikan, berarti kebajikan. Itu kan attitude atau sikap. Orang bisa kerasa kok tegang di dekat kita. Atau orang bisa merasa tenang di sekeliling kita. Enak kalau kita berada di sekeliling orang yang baik. Lalu kesetiaan dan sebagainya. Enam buah berikutnya baru masuk ke area taat. Nah apa itu kasih? Kalau Anda bertanya, buah yang terbesar. What is love? Oh kasih itu ini. Kasih itu betapa aku mengasihi Yesus. Oh jangan terlalu percaya diri. Nanti jangan-jangan kita masuk jebakan Petrus. Petrus kan berkata, Oh aku mengasihimu, I love you. I love you, I love you Lord. Loh gak apa-apa kita menyanyi, I love you Jesus. Tapi definisi kasih yang pertama-tama kali. Bukanlah kita mengasihi Yesus. Tapi Yesus mengasihi kita. Resapi dan seraplah itu. Banyak orang lebih membanggakan cintanya pada Tuhan. Kata Petrus, semua orang ini bisa meninggalkanmu. Aku akan tetap bersamamu. Eh, ayam baru berkokok dua kali. Belum tiga kali, dia sudah sangkal tiga kali. Ini banyak orang Kristen salah ini kalau baca Alkitab kurang detil. Kiranya ayamnya berkokok tiga kali. Baru dua kali. Belum ketiga. Segala sesuatu itu irsan. Satu, dua, tiga baru sah. Petrus setengah matang sudah langsung sangkal Tuhan. Tadi katanya cinta Tuhan. Percaya diri, over pede sekali. Kasih itu definisinya bukan you love Jesus, I love Jesus, but he loves us. Itu yang kita lakukan kalau kita saat teduh. Bukan karena gini loh, kalau kita saat teduh atau kita baca Alkitab itu demi membuktikan betapa cintanya kita pada Tuhan. Tidak. Saya berlomba-lomba cepat buka Alkitab setiap kali pagi hari. Hal pertama yang saya ingat di benak saya, alamat nomor satu yang saya tujuh hari itu adalah the Bible and the presence of God. Selalu hadirat Tuhan. Selalu persekutuan dengan roh kudus. Bukan untuk membuktikan bahwa Philip Mantova cinta Tuhan. Bukan. Saya nggak tahan, saya harus lari ke situ. Karena di situ kutemukan kasih yang kubutuhkan. Posisi saya itu menerima dulu, makanya nanti saya bisa mengasih orang seperti Yesus mengasih aku. Kita bisa melayani karena Yesus melayani lebih dulu. Sumbernya itu bukan dalam dirimu dan diriku. Sumbernya itu pada Tuhan dan kita itu ahli waris kita itu menerima. Nggak boleh jadi orang Kristen yang percaya diri, boleh. Tapi jangan jadi orang Kristen yang salah sumbernya. Banyak orang membanggakan cintanya kepada Tuhan. Sebentar lagi, baru datang berapa orang mau tangkap Yesus. Potong kuping, potong telinga, langsung lari terbirit-birit. Tak lama yang lalu baru membual betapa cintanya. Harusnya kita tuh rendah hati tiap hari dan berkata, Lord, I'm not perfect. But you love me. Teach me. Ajari aku karena kau mengasihi aku. Definisi, tulis ini. Definisi kasih itu dikasihi. Bukan mengasihi lebih dulu. Setelah itu baru kita mengasihi. Pernah rasa, pernah tak, pernah. Lihat nggak kalau tiba-tiba ada anak Tuhan yang berubah jadi orang farisi, Hakimi kanan-kiri. Karena dia udah merasa super rohani. Dia merasa, saya ini lebih mengasihi Tuhan dan lebih tahu tentang Tuhan Yesus dari kamu. Dari kalian. Disitulah kesalahan. Terbolak-balik. Saat itulah Tuhan jadi duka. Belajar rendah hati setiap hari. Dan hati hidup itu jadi tenang. Kalau kita itu tahu. Kita itu dikasihi. Dan saya ini pelupa. Manusia itu pikun rohani semuanya. Coba ya. Nggak peduli level rohaninya seperti apa. Nggak ada orang yang super itu super rohani di depan Tuhan. Setiap kita itu daging dan darah. Jadi andai kata saya nggak pikul salib ikut Yesus setiap hari. Kalau saya bolong-bolong tidak saat terduh tiga hari. Saya cenderung lupa Yesus cinta saya. Nanti saya mulai tidak kenaan dengan orang lain. Saya mulai luntur terjadi erosi di dalam jiwa saya. Lama-lama saya lebih tidak merasakan lagi sukacita. Apalagi damai sejahtera. Ketika saya jauh dari Yesus. Kacang yang lupa kulitnya. Tiba-tiba saya pikun tidak ingat lagi betapa berharganya pengorbanannya untuk saya di Kalvari. Hatiku nggak terjama. Lama-lama jadi seperti batu. Dan muncullah roh agamawi. Dan saya mulai pakai jubah farisi. Apa yang harusnya terjalin dari hubungan yang luar biasa. Dimana saya dilayakkan. Dan saya itu terharu karena Tuhan. Lama-lama saya mulai kaku. Karena mulai jauh. Coba lihat. Masalahnya bukan karena cintanya orang itu sama Tuhan yang bermasalah. Korsletingnya bukan di situ. Korsletingnya dia mulai lupa betapa dia disayang. Kenapa banyak orang yang bengis sama orang lain. Termasuk sama saudara seiman. Mau tahu kenapa nggak? Karena orang itu kurang kasih. Makanya dia nggak bisa mengasih. Dia defisit kasih mana bisa memberi. Yesus memberitahukan rahasia kekuatan untuk mengenapi perintah Tuhan yang kedua terutama. Dari dua perintah utama itu. Yaitu kasihlah Allahmu. Lalu kasihlah sesamamu manusia. Seperti dirimu sendiri. Bukan berarti kita diajari untuk mengasihani diri sendiri. Kasihlah sesamamu manusia. Seperti dirimu sendiri. Belum berhenti. Ini maksudnya. Seperti dirimu sendiri dikasihi oleh dia. Kita ini hanya bulan bukan matahari. Kita nggak bersinar. Kita ini hanya memancarkan kasih yang kita terima. Banyak orang kira kalau dia baca Alkitab. Supaya dia. Menunjukkan dia cintai Yesus. Oh no. Kalau saya lari ke dalam firman. Karena saya sangat kering kasih di dunia ini. Dunia ini penuh dengan perkara duniawi. Yang bisa membuat saya dalam sekejap menguap semua. Suka cita dan damai sejahtera. Saya langsung di hari yang panas secara rohani. Saya tanggalkan jubah duniawi saya. Langsung masuk ke kolam renang Tuhan. Swimming di dalam roh kudus. Di dalam ayat-ayat firman yang menghidupkan. Disinilah air segar. Dan saya minum. Saya menyusu dari sorga. Dan saya berkata terima kasih Tuhan. Setelah selesai saat teduh pribadi. Atau saat teduh seperti ini. Selalu akhirnya saya terharu dan berkata. I'm so lucky. Aku begitu beruntung punya engkau Tuhan Yesus. Pengetahuan ia bertambah. Kemahiran, pengalaman juga bertumbuh. Iya semua itu efeknya. Waktu kita dekat sama Tuhan. Kita semakin dewasa. Tetapi ada satu hal yang bertahan. Tetap sama dari sejak hari. Saya terima Tuhan pertama kali dalam hidup saya. Kasih mula-mula. Bahkan di kitab wahyu. Buku terakhir di dalam Alkitab. Tuhan menegur gereja yang sudah cukup lama berdiri saat itu. Aku memberitahu kepadamu. Kamu sudah jatuh. Jatuh apa sih? Aku salah kesalahan moral apa? Atau skandal? Tidak. Tuhan bilang kamu sudah jatuh. Sebelum kamu jatuh ke dalam dosa apa-apa. Hatimu sudah jatuh. Jatuh dari kasih. Kamu telah kehilangan kasih mula-mula. Ada satu hal yang tidak pernah berubah. Sejak saya terima Tuhan. Dari tahun 1992. Ini take-nya sekarang 2020. Berarti 28 tahun yang lalu. Yaitu iman. Yang seperti anak kecil. Itu masih ada di dada saya. Dia pagi setelah saya saat edu. Saya selalu happy ya-ya-ya seperti lagu sekolah minggu. Dan berkata, Jesus loves me. This I know. For the Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Lalu saya sambut hari. Mau tahu enggak kenapa Anda frustrasi? Bukan karena Anda kurang cinta Yesus. Enggak ada orang yang cukup cinta Yesus. Kita bertumbuh. Masih terus diproses. Masih berkembang. Tapi Anda semakin push diri sendiri. Aku harus lebih cinta. Lebih cinta. Sekali-kali rendah hati. Diam saja dan berkata, Tuhan kau cinta saya. You'll make a way for me. Kau akan buka jalan di mana tidak ada jalan. Belajar untuk bisa sekali-kali merasakan gitu loh. Yang mudah disayang begitu loh. Thank you Tuhan. You love me. My problem isn't solved yet. Masalahku masih ada dan banyak. Tapi hari ini aku bersyukur engkau mencintai aku. Lihat ya. Itu setan lari semua. Dari Anda atau Anda ngomong begitu. Saya masih ingat tahun 1992 ketika kelepasan terjadi. Ketika belenggu saya dipatahkan dan roroja diusir dari tubuh saya. Itu pada saat saya merasa dikasih oleh Yesus. Waktu ada kesaksian roh di dalam hati saya dan seseorang sesungguh-sungguh beritahu saya. Philip, Tuhan sayang sama kamu. Disitulah saya bilang sama setan, mulai hari ini aku sudah gak mau kamu. Lalu setelah itu saya didoakan oleh hamba Tuhan, oleh saudara-saudara seiman. Tengking dalam nama Yesus, Iblis. Tinggalkan kehidupannya. Sebab dia orang kesayangan Allah. Jangan bergumul sendiri. Anda juga bisa punya kekuatan setelah itu dan berkata, kata-kata inilah, kalimat ini tolong disambung di tengahnya isi sendiri. I don't need titik-titik because I'm love. Masukkan aja. Terserah apa yang membelenggu anda. I don't need drugs because I'm love. Aku gak butuh narkoba. Karena aku dicinta. Papa mamaku mungkin gak cinta aku. Mungkin dari broken home, katakanlah. Teman-temanku mungkin menghina. Tapi ada satu yang mengasihi aku, mengasihi sampai mati. Kalau ada orang berkata, aku cinta sama kamu. Aku cinta padamu setengah mati. Itu baru setengah. Tuhan udah mati untukmu. Dia mengasihi mu itu sungguh-sungguh sampai meninggal dunia untukmu. Sampai mati di kayu salib. Mati hina. Ada satu yang cinta kasihnya. Pengku. Keras kepala untukku. Stubborn love. Sekalipun aku gak layak dicinta. Dia memperjuangkan saya. Saya gak ngomong ini untuk kita memanipulasi Allah. Ah, Tuhan cinta kan. Gak apa-apa, saya berdosa. Nah, orang gitu udah. Orang gitu tidak mencari kasih. Tapi kalau anda gak layak seperti perempuan yang berjina ketangkap basah. Tapi kalau hati anda ingin sekali mengenal Tuhan, Tuhan tahu. Ketika hatimu mencari kasih, Tuhan gak pernah tolak. Tapi ketika hatimu menanipulasi, Tuhan akan tunggu dan menanti. Tuhan gak benci. Tapi Tuhan tunggu sampai anda tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sampai berkata, ya sudah, ya sudah. Yang kubutukan adalah kasih. Do you love me? Dan Tuhan muncul. Dan Tuhan akan tiba. Tapi kalau hati anda sekarang sudah putus asa, desperado, sudah seperti seolah-olah di ujung tanduk, good news, kabar baik. Yesus muncul. Karena dia mati untuk kita ketika kita di ujung-ujung tombak dosa. Jadi kalau anda sekarang diberada di posisi titik terujung putus asa, good news, kabar baik. Jesus loves you. Read my lips. Baca bibir saya. Yesus cinta padamu. Dia cintanya bukan setengah mati. Dia cinta sampai mati. Masa sekarang dia tidak akan memberikan apa yang kau butuhkan, tidak akan mengabulkan. Tetapi buah royalah kasih. Nah komplikasinya di mana? Sekarang saya masuk ke komplikasi ya, siap-siap. Siapkan gini. Kita mau, kalau orang itu merasa dikasih Yesus, dia otomatis akan terharu. Pelan-pelan, tapi pasti. Lambat laun, tapi pasti maju. Orang itu akan semakin cinta Yesus. Gak ada orang yang di jama Tuhan terus gak jatuh cinta. Gak ada, gak ada. Bisa lah. Dia gak sempurna jatuh lagi. Bisa gak? Bisa. Semua kita bisa, termasuk saya. Tapi pasti ya hati kita menyesal. Karena orang pernah mengecap kasih sayang Tuhan, dia gak akan pernah lupakan Tuhan. Dia bisa gagal taat. Dan semoga jangan ya, karena kalau sampai kita gagal taat, yang rugi kita bukan Tuhan. Tuhan sih siap mengampuni setiap kali, tapi kita kehabisan waktu. Hilang kesempatan. Missed opportunity. Setiap hari itu berharga. Jangan dibuang sia-sia. Gak apa-apa saya jatuh dalam dosa, minggu depan saya kembali sama Tuhan. Tapi kan satu minggu telah hilang. Anda gak tahu apa yang Tuhan sediakan satu minggu itu kan? Anda bisa berkata, I don't need sex bagi yang single. Because I'm love. aku gak perlu dosa seks. Kalau bagi yang bujangan ya, aku gak perlu dosa seks. Tuhan punya cara sendiri dalam alam ini. Ada siklusnya sendiri untuk setiap pria dan wanita. Sabar menanti. Jangan turuti hawa nafsu. Anda lihat orang lain ambil ATM, ambil cash di situ, Anda gak punya uang. Anda rasanya, aduh, Anda kata aku punya duit, aku bisa ambil dari sana. Bukan berarti Anda berhak untuk merampok hanya karena Anda ingin, inginkan sesuatu. Hanya karena ada keinginan di dalam diri Anda alamiah setiap pria dan wanita. Bukan berarti keinginan itu harus berubah jadi hawa nafsu. Keinginan itu baru jadi hawa nafsu. Kalau disertai kesengajaan untuk lari dari rencana Tuhan. Anda gak harus berbuat sesuatu. Lihat orang lain makan, enak ya. Bukan berarti Anda langsung rampas makanan, kan? Bukan yang Anda inginkan, selalu Anda bertindak atasnya, bukan? Keinginan, keinginan seksual itu bukan dosa. Tapi melakukan sesuatu terhadapnya. Membuat kita jadi distracted dengan kehidupan ini. Beritahu pada dirimu sendiri sebagai orang bujangan. I do not need sexual sins to make me whole. Aku gak perlu dosa seks untuk membuat aku lengkap. Dan bagi yang sudah menikah, aku tidak perlu dosa seks di luar nikah. Tidak perlu seks di luar nikah untuk bisa membuatku bahagia. Yesus cinta padaku. Jesus loves me this I know. I don't need titik-titik because I'm loved. Aku gak perlu titik-titik karena aku dikasih. Dikasih oleh Tuhan. Nah, ini komplikasinya. Orang yang dikasih Tuhan pasti mengasihi Tuhan kembali meskipun dia pelan-pelan belajar. Jatuh bangun kadang-kadang. Dan kalau orang itu hidup dalam kasih pasti komplikasinya suka cita. Karena orang itu akan mengalami bahagia yang tiada duanya. Ini bukan happy-nya dunia. Happy yang semua bahagia yang karena menerima lalu sebentar lagi bosan. Yang disebut suka cita itu bukan happiness. Suka cita yang artinya joy itu berarti puas batinnya. Catat. Itu artinya suka suka cita. Dari orang yang hidup dalam kasih dia lama-lama suka hidupnya. I like my life. Lalu kadang-kadang cita kan cita-citanya pun dia suka. Dia suka hidupnya dia suka tujuannya. Mau gak? Mau orang itu pasti merasa fulfilled inside bahasa Inggrisnya. dia merasa puas batinnya. Merasa seperti gak sempurna. Dia gak dapat semua yang dia inginkan. Gak ada orang yang dapat semua yang dia gak ada orang yang memperoleh segala sesuatu yang dia impiankan. Gak ada. Tapi orang yang hidup dalam kasih Tuhan pasti suka cita dan puas batinnya. Nah orang yang puas batinnya alias suka cita tenang hidupnya. Makanya keluar damai sejahtera. Itu komplikasi berikutnya. Dia pasti dapat masalah tapi setiap kali masalah menghantamnya. Dia tenang karena dia tidak merasa berdosa. Kita ini orang berdosa statusnya diampuni Tuhan. Tapi kita gak merasa berdosa. Paling gak enak itu orang yang setiap hari jalan kemana-mana tidur dibawa perasaan guilty. Perasaan tertuduh itu paling gak enak. Itu stres membuat penyakit juga. damai sejahtera itu perasaan tidak ada yang kusesali dalam hidup ini. Masalah buat pusing iya tapi gak ketambahan komplikasi setan membuat saya guilty lalu depresi. Mau doa gak berani karena aku tahu aku merasa berdosa. Orang yang hidup dalam kasih dibebaskan dari perasaan ini. Belum lagi yang membuat damai sejahtera itu muncul. Hanya karena orang itu hidup dalam kasih Yesus yang membuat dia tenang adalah karena dia tahu karena dia benar Tuhan pasti berserta. Damai sejahteranya itu beralasan. Gak seperti Saul kalau dinyanyiin Daud dengan harpa dia rasa tenang karena dia pinjam damainya Daud. Saya hari ini ajari Anda untuk dapat damai sendiri di sumur Tuhan. Akui dosamu tinggalkan hidup dalam kasih mulai hari ini. Apa hubungannya kasih dengan dosa? Dosa itu bukan jangan-jangan-jangan dilakukan. Bukan. tapi kalau Anda dan saya mengasih sesama kita kita gak akan mencuri barangnya. Kalau kita mengasih tetangga kita kita gak akan ingini pasangannya. Ya kan? Kalau kita mengasih seseorang kan kita akan jaga. Makanya Tuhan berkata semua hukum ini 10 perintah Allah bahkan bergantung pada dua hukum utama kasihlah Tuhan kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Semua hukum Taurat dan kitab Nabi semua bergantung pada kedua hukum terutama. Akan ada damai sejahtera. Lalu orang yang tenang komplikasinya sabar kesabaran muncul. Karena dia tenang kan jiwanya stabil jadi dia lebih sabar lebih gampang ngalah buat orang seperti itu. Karena dia ada kasih komplikasinya suka cita ke damai sejahtera dia jadi orang yang lebih sabar. sebenarnya orang yang gegabah atau orang yang suka marah atau murka itu sebenarnya bukan karena dia itu emosian. Kalau Anda lihat sesungguhnya hidupnya nggak keruan. Jadi kalau kita dokter yang baik kita nggak akan hanya diagnosa gejala. Kita akan cari duduk perkara. Perkara orang itu duduk di dalam kehidupannya yang empty kasih. Percayalah yakinlah kenapa orang itu nggak bisa tahan emosinya? Karena dia tidak suka dirinya. dan dia juga nggak suka semua orang gara-garanya. Orang yang nggak suka diri sendiri mana bisa suka orang lain? Paling yang dia lakukan adalah memanjakan dirinya sendiri dan keinginannya dipenuhi. Tapi dia tahu dengan demikian kalau dia tahu kebenaran dia sedang membenci dirinya dan mencelakakan dirinya sendiri. Jadi kalau orang itu punya kasih suka cita damai sejahtera dia mudah sabar. Dan kalau orang itu sabar lebih gampang dia lebih murah hati dan lebih peka dengan kebutuhan sesamanya. Murah hati itu bicara tentang orang suka memberi. Suka mengalah. Ya sabar itu suka mengalah. Murah hati itu suka memberi. Otomatis orang yang suka menabur dan hidup jadi disukai itulah komplikasi-kasih. Mau nggak orang begitu disukai. Ada yang suka kita dengan motivasi yang salah. Peduli amat. Semua orang suka Yesus. Kecuali orang farisi yang punya agenda politik waktu itu. Karena mereka iri dan cemburu. Yesus kenapa? Kok populer sekali? Yesus disukai semua orang meskipun ada yang sukanya sungguh-sungguh mengasih. Ada beberapa yang hanya karena demi roti. Tapi orang yang murah hati itu pasti banyak temannya. Lalu nggak hanya kemurahan. Orang itu pasti baik. Kebaikan lebih gampang jadi orang baik kalau punya kasih. Dan setelah kebaikan, dia pasti akan mudah setia. Apapun yang dikerjakan itu langgeng dan tahan lama. Nggak hanya itu. Banyak orang setia akan bekerja untuk Anda atau bekerja sama dengan Anda. Lihat ya, orang yang hidupnya dalam kasih ada sukacita dan damai sejahtera. Bukan hanya dia semakin sabar dan dia gampang murah hati dan baik hati pula. Tapi Anda mulai lihat teman-temannya tahan lama semua. Orang gitu nggak berubah-ubah. Teman baru berdatangan yang lama pun nggak berlalu. Kok bisa ya yang ikut sama itu yang kerja di rumahnya 20 tahun. Kok bisa ya? Karena orang-orang suka Tuhan berkati orang ini dengan faithfulness. Faithfulness this, faithfulness that. Semua yang dia jamah bukan jadi emas. Semua yang dia jamah panjang atau kekal sifatnya. Ada permanent blessing. Itu komplikasinya. Ternyata semua dimulai hanya hidup dalam kasih ya. Simple sekali ya. Jangan remehkan. Makanya sekarang saya ngerti Paulus bilang di 1 Korintus 13 yang terbesar ialah kasih. Karena kasih itu komplikasinya besar sekali. Lalu setelah dia kesetiaan kelemah lembutan. Gentleness orang sungkan. Kelemah lembutan itu bukan kelemah gemulayan atau kelemah lunglayan. Itu bukan kelemahan. Biasanya orang lemah lembut itu orang yang berkuasa. Anda kalau bisa kalau bisa kalau Anda punya punya kemampuan untuk membalas tapi tidak membalas itu disebut orang lemah lembut. Tapi kalau Anda ingin balas tapi nggak punya kuasa untuk membalas. nggak punya koneksi nggak punya kekuatan nggak punya uang nggak punya teman. Itu bukan lemah lembut namanya. Itu orang lemah. Lemah lembut itu disini ada berkat kuasa. God is giving you power and yet you don't abuse that power. Orang seperti ini dipromosikan sama Tuhan terus kelemah lembutan. Dan juga ada kesungkanan ada keseganan. tiba-tiba Anda dihormati di masyarakat dimanapun Anda berada orang-orang merasa sungkan. Ada hormat dari Allah ada hormat dari manusia seperti yang dikatakan tentang Yesus dan juga Yohanes membaptis pula. Dan nabi-nabi di perjanjian lama there is honor bestowed upon you from God. Penguasaan diri penguasaan diri. Nah penguasaan diri ini adalah buah terakhir yang nomor 9 yang mengekang 8 buah sebelumnya. Gara-gara penguasaan diri kita tidak mengasihi berlebihan. Ya kan? Beberapa orang yang agak sedikit over soal sukacita. Tidak punya persiapan apa-apa. Damai sejahtera, kesetiaan, kelemah lembutan. Jangan over supaya nanti 8-8 itu bisa diulangi lagi dalam sebuah siklus mata rantai berkat yang tidak terputus. Seperti lingkaran Tuhan bukan lingkaran setan. Penguasaan diri itu adalah satu buah yang sebenarnya tidak dimakan sendiri itu buah yang harus dimakannya bersama dengan kasih. Dimakan bersama dengan kelemah lembutan, kesetiaan, dan sebagainya. Supaya kita gak over, supaya bisa kembali ke buah nomor 1 dan diulangi lagi siklusnya dalam lingkaran Tuhan. Tuhan ajari kita untuk mawas diri. Tuhan ajari kita untuk tidak untuk tidak ekstrim, jatuh ke sebuah ekstrim. Kalau kita itu mau murah hati sama orang, jangan sampai jatuh ke dalam ekstrim sampai keluarga anda sendiri pun gak bisa makan. Jatuh miskin, bangkrut, akhirnya menyusahkan. Akhirnya minta-minta roti. Orang-orang yang tadi anda beri, satu persatu disuruh kembalikan rotinya karena sekarang anak-anak-anak harus makan. Saya suka sekali penguasaan diri itu membuat semuanya seimbang. Supaya kita dihindarkan dari ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Tapi dengan cepat aja komplikasi benci gimana? Kalau orang itu membenci buah roh jahat bukan roh-roh kudus. Kalau saya balik semuanya ini, orang itu pasti gak happy hidupnya. Saya gak pernah lihat orang benci itu happy. Dia bisa menang perkara, tapi hatinya penasaran. Pasti gak tenang damai sejahtera, banyak musuhnya. Pasti gak sabaran orangnya. Suka tukaran, suka berantem sama orang dan itu masih melukai kanan kiri, belum lagi dia dilukai. Kemurahan, orang itu pasti picik. Bisa jadi orang yang foya, tapi kikir dengan sesama. Dia pasti gak murah hati. Dia pasti menabur yang salah. Pasti banyak kejahatan di rumahnya. Gak ada orang yang tinggal di rumahnya bersama dengan dia bisa sejahtera. Istrinya, anaknya. Gak akan ada orang yang setia sama dia dan dia gak akan setia sama orang sebab di atas manusia bagi dia adalah uang dan harta. Kalau perlu, keluarga juga bisa dijual. Gak mungkin lemah lembut orangnya. Dekat sama orang gitu gak enak. Satu jam aja kayak neraka. Dan penguasaan diri orang seperti ini pasti gak ada penguasaan. Kalau ini diulang-ulang lagi, kembali lagi, roh jahat bertata. Anda pilih hari ini, mau jadi buah kasih atau buah benci? Atau mau jadi buah kekudusan? Atau buah dosa dan kejahatan? Saya memilih kasih. Karena waktu saya lari ke dalam kasih Tuhan, saya berbuah. Dan inilah permulaan kuasa. Catat ini dengan ini saya selesai. Jesus loves me. Catat itu. Jesus loves me. Itulah permulaan kuasa dalam kehidupanmu. Kalau Anda menyadari betapa Anda dikasih oleh Yesus, tiba-tiba Anda akan sadar masuk ke sebuah dunia dengan dimensi kuasa di mana tidak ada satu hal apapun yang mustahil bagimu. Karena Anda tahu Anda berharga. Haleluya. Sekarang bawa dirimu dan kebutuhanmu, pergumulanmu kepada Tuhan Yesus. 4113 so far yang ada di tangan saya, di tangan pendoa kami. Saya akan tumpang tangan di tablet ini dan sepakat dengan iman Anda. Setiap orang yang permohonan doa terus banjirkan datang. Dan Anda yang berada di manapun saat ini, ayo sepakat bersama dengan saya. Ulurkan tangan ke depan. Mari ulurkan ke depan, ke layar Anda, ke gadget Anda. dan saya akan tumpang tangan ke tablet ini seolah menumpangkan tangan atas setiap kepala bagi orang-orang yang berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba berdoa di dalam nama Yesus pertama-tama. Biar setiap orang merasakan kasihmu secara nyata saat ini. It's okay. Tuhan juga memberi feeling itu. Give such feeling, Lord Jesus. Banyak orang perlu. Banyak orang kesepian. Hari-hari ini banyak orang merana dan bertanya-tanya. Aku minta kau jamah saat ini. Saya bisa mendengarkan tangisan-tangisan orang-orang yang sesegukan saat ini sedang menangis terharu di jamah Tuhan atau mencurahkan pedih hati. Saya bisa rasakan pergumulanmu sekarang. I can feel you, my friends. I can feel you. I can feel Jesus right now near you. Aku bisa merasakan Yesus di dekatmu saat ini. Mari berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Jangan berkata Tuhan jamah aku kasih. Aku sembuh. Nanti kalau aku sembuh aku begini-begitu. Nggak usah kasih janji palsu. Ngomong aja apa adanya Tuhan. Aku sakit Tuhan. Sembukan aku. Tuhan aku punya masalah keuangan. Would you help me? Bantulah saya. Tuhan saya punya persoalan rumah tangga. Tuhan turun tangan. Dan Tuhan beritahu bagianku apa. Aku mau nurut sebab aku muridmu. Bukan hanya ahli warismu. Terima-terima melulu. Tapi aku juga kopilotnya Tuhan. Bantu aku Tuhan mulai hari ini jalan dalam rencana-Mu. Tuhan berkati dalam nama Yesus. I speak healing in Jesus name for you. Aku ucapkan kesembuhan dengan iman di dalam nama Yesus. Terimalah. Terimalah roh kudus. Saat ini juga aku tengking belenggu itu. Aku perintahkan semua pergi hai setan. Mereka tidak mau kamu pergi. Be gone. Pencuri yang membunuh. Mencuri dan membinasakan. Saat ini bawa semua penyakitmu. Bawa setiap belenggumu. Bawa setiap kutukmu. Aku patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan tiliklah. Baik sengsara umatmu maupun syukur korban syukur yang dipersembahkan mereka. Kalau ada yang suka cita bernyanyilah. Kalau ada yang sedih bermasalah berdoalah. Kata Yaakobus. Hamba berdoa untuk mereka dan bersuka cita dengan orang yang mengalami kemenanganan yang sudah mengalami terobosan. di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Letakkan tangannya. We hanto. Roh Kudus memanggilmu anak Anda masih kecil anak perempuan. Dan Anda setiap hari minum pil segini. Berkali-kali dalam benak Anda Anda tidak beritahu istri. Anda merasa Anda akan mati muda. No. Jesus loves you. Ya kita semua akan mati. Tapi Tuhan memberimu kesempatan. He is healing you. Tuhan menyembuhkanmu di dalam nama Yesus We hanto. Tuhan menyembuhkan semua penyakitmu itu di tubuhmu. Di dalam nama Yesus pergi. Pil-pil itu akan berkurang. Dalam waktu tujuh bulan Anda tidak akan minum sama sekali. Thank you Jesus. Keseimbangan kuping dan ketinggian kata Roh Kudus. ada orang yang punya masalah keseimbangan karena telinganya. Ketinggian saya tidak tahu Anda hiking atau kalau Anda bepergian naik pesawat I don't know. Hanya 3K ini yang muncul di dalam roh saya. Ketinggian kuping dan keseimbangan. God is healing you di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lendir ada satu orang yang sekarang bermasalah dengan lendirnya di tenggorokannya dan banyak lendir hingga ke paru-parunya. aku berdoa di dalam nama Yesus untuk clearance Tuhan membersihkan Tuhan menyucikan dengan darah Yesus dan Tuhan mengampuni dosamu. Entah kenapa saya harus bilang begini Jesus has forgiven you. Apapun dosa itu tinggalkan Tuhan telah mengampunimu di dalam nama Yesus Tuhan sayang padamu. Mari kita angkat tangan terimalah berkat dari ala Bapak yang mengasihimu Yesus cinta padamu dan roh kudus yang dicurahkan itulah kasih Yesus setiap hari dalam hidupmu. Terimalah berkat ini dalam nama Yesus Christus Be happy God bless you Amen Terima kasih telah menonton!